Terima kasih. Saya adalah Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah diterima pada tahun ini menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan Senat Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Apa, siapa dan untuk apa Senat Fakultas Pertanian itu sendiri. Senat Fakultas Pertanian adalah badan normatif tertinggi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Menurut Permendikbud nomor 116 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Mataram, disebutkan bahwa Fakultas itu terdiri atas dekan dan wakil dekan, kemudian Senat, Ketua Jurusan, Ketua Laboratorium, dan bagian tata usaha. Selanjutnya mengenai siapa Senat itu atau keanggotaan dari Senat itu sendiri adalah Senat Fakultas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Mataram dalam masa jabatan 4 tahun atas usul dekan Fakultas Pertanian. Kemudian struktur keanggotaan dari Senat Fakultas dalam hal ini adalah Fakultas Pertanian terdiri atas dua unsur, yaitu anggota yang sifatnya ex-officio, yaitu dekan, wakil dekan, dan para ketua jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian. Kemudian yang kedua adalah anggota yang biasa dalam hal ini adalah perwakilan dari dosen masing-masing jurusan. Ini dibagi dua, yaitu wakil dari dosen yang bergelar guru besar atau profesor, itu jumlahnya satu orang dari masing-masing jurusan, dan wakil dari dosen non-guru besar itu jumlahnya tiga orang dari masing-masing jurusan. Nah, perwakilan ini dipilih oleh dosen di masing-masing jurusan. Itu mengenai keanggotaan dari Senat. Kemudian tugasnya, tugas dan kewajiban dari Senat Fakultas atau kewenangannya adalah secara garis besar, Senat itu adalah bertugas memberikan pertimbangan kepada dekan atas pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas, dan yang kedua adalah memberikan pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma dan etika akademik di Fakultas. Antara lain, dalam hal memberikan pertimbangan, pertimbangan dalam hal penyusunan norma dan ketentuan akademik, kemudian tentang kode etik sipitas akademika Fakultas, kemudian memberikan pertimbangan dalam hal penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Fakultas, memberikan pertimbangan dalam hal penyusunan krensera Fakultas, kemudian dalam hal pengadaan atau penambahan dari sarana-perasarana yang ada di Fakultas, seperti pengadaan laboratorium dan lain-lain, itu semuanya atas masukan dan pertimbangan dari Senat Fakultas. Kemudian untuk mefektifkan pelaksanaan tugas seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka Senat Fakultas dibagi menjadi empat komisi. Jadi selain ada ketua, yaitu saya sendiri, kemudian ada sekretaris, Ketua Senat itu tidak dirangkat oleh Dekan, tetapi ketua sendiri yang bukan Dekan pada setiap Fakultas. Nah, untuk mengefektifkan tugas tadi, Senat Fakultas Pertanian dibagi ke dalam empat komisi, yaitu komisi satu yang membidangi akademik dan penjaminan mutu, kemudian komisi dua, itu membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, komisi tiga, membidangi edika, dan komisi empat, itu bidang perencanaan dan kerjasama. Itulah beberapa hal yang berkenaan dengan apa itu Senat, siapa dia, dan untuk apa dia ada Senat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.